Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudari sekalian Tema renungan kita hari ini adalah Memikul Salib Yang diambil dari Ibrani 12 ayat 1-3 Ibrani 12 ayat 1-3 Karena kita mempunyai banyak saksi Bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa Yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Marilah kita melakukannya Dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman Dan yang membawa iman kita itu Kepada kesempurnaan Yang dengan mengabaikan Kehinaan Tekun memikul salib ganti sukacita Yang disediakan bagi dia Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Ingatlah selalu akan dia Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu Terhadap dirinya Dari pihak orang-orang berdosa Supaya jangan kamu Menjadi lemah dan putus asa Seorang pria asal Inggris Yang bernama Lindsay Hammond Berkeliling dunia Dengan memikul salib seberat 25 kilo Ia melakukan aksinya Sejak tahun 1987 Ia telah mengunjungi Berbagai negara Di benua Eropa dan Asia Saya memulai perjalanan Dari tempat tinggal saya Menuju Plymouth Menuju London Dari London Saya menuju Berlin Dan kemudian ke Moskow Ujarnya seperti Dikutip BBC Rabu 4 Desember 2013 Aksi ini dilakukannya Sebagai wujud spiritualitas Dan kesaksiannya Sebagai seorang Kristen Ia ingin memperkenalkan Salib pada dunia Dosa dan beban-beban masa lalu Dapat merintangi Kemajuan iman kita Di dalam Tuhan Selama dikuasai trauma buruk Masa lalu Pribadi kita Tidak akan berkembang Itu sebabnya Firman Tuhan hari ini Meminta kita Untuk melepaskan diri Dari semua itu Bagaimana caranya? Arahkanlah mata hati Kepada Yesus Kristus Bangunlah iman yang teguh Kepadanya Hiduplah dalam tuntunan roh Dan firmannya Yesus sendiri Sudah memberi teladan Dengan ia rela memikul salib Bagi Allah Ia menjalaninya Dengan tekun Sebab dibalik itu Ada penggenapan Rencana Allah Bagi manusia Dan kemuliaan Yang tidak bertara Masalah dan tantangan hidup Akan selalu muncul Silih berganti Namun ketika itu muncul Penting bagi kita Berusaha untuk Tidak lagi terjatuh Kedalam dosa-dosa Masa lalu Jangan lagi Suka mengumpat Jangan berbuat curang Ketika kepepet Jangan lagi marah Kepada Tuhan Sebaliknya Tekunlah memikul salib kita Tidak harus seperti Cara hemen di atas Tetapi Relalah menderita Demi kebaikan dan kebenaran Teruslah melayani Percayalah Tuhan ada di pihak kita Kemuliaannya Akan menjadi upah kita Sampai jumpa di video selanjutnya